Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 1. Sekelompok manusia berpakaian imam terlihat berlari-lari. Tetapi, jangan salah, mereka bukan sedang memburu seseorang atau memburu binatang, melainkan mereka memang sedang bergegas. Hanya, yang aneh adalah, dari rombongan berjumlah lebih kurang 20 orang itu, ada 7 di antara mereka yang memanggul karung goni yang agak menggelembung. Entah apa gerangan isinya. Dan keandahan kedua, mereka bergegas-gegas dan terus berlari meski hari masih terang, baru sedikit bergeser dari tengah hari dan matahari masih sangat menyengat. Sudah cukup lama mereka berlari dan kini mereka memasuki daerah yang mulai mendaki dan kelihatannya segera akan memasuki sebuah hutan yang cukup lebat. Terlihat seorang imam berusia pertengahan dan sepertinya menjadi pemimpin, mengarahkan rombongan itu untuk segera menuju hutan tersebut. Tetapi, justru sesaat sebelum memasuki hutan, mereka dihadang oleh seorang yang terlihat sangat dekil dengan rambut panjang terurai, dan tubuh yang seperti disanggah sebuah tongkat. Yang aneh, jika tubuh dan fisik manusia itu terlihat dekil dan tak terawat, maka tongkatnya justru terlihat berbeda. Tongkat tersebut berwarna kuning dan nampak terawat dengan baik. Ruas-ruas tongkat itu seperti menunjukkan jika tongkat itu sepertinya adalah sebuah tongkat bambu. Panjangnya semeter belaka, mungkin lebih, tetapi tidak sangat panjang. Tetapi, warna kulitnya mengkilat dan menyinarkan warna yang cukup menyolok mata. Dan, dengan tongkat berwarna kuning, sejenis tongkat bambu kuning itulah si manusia dekil, pengemis berusia pertengahan, paling banyak berusia 50 tahun namun dengan postur dan wajah serta pakaian tak terurus, menghadang rombongan pendeta yang berjumlah cukup banyak itu. Nampaknya, manusia yang nampak bagai pengemis itu memang sengaja menunggu rombongan imam yang berjumlah banyak itu. Segera nyata dengan kalimatnya begitu para imam itu terhenti di hadapannya secara serentak bagai di komando saja. HMMMM, di mana-mana, kalian kaum beribadat pek, klian pay selalu bikin onar. Dan sekali ini, kembali kalian melakukan keonaran dengan menculik anak-anak tak berdosa. Sungguh. Sungguh kalian ini manusia beribadat tetapi berkelakuan layaknya. Penjahat, sungguh memalukan dan sangat disayangkan. Hari ini, jika lohu gagal dan tidak mampu memberi kalian pelajaran hingga kapok dan tobat, maka akan percuma belaka lohu hidup sebagai pendekar. Sementara itu, rombongan imam yang ternyata adalah kelompok dari pek, lian pay, agama teratai putih, dan bermarkas di pek insan, gunung awan putih, yang akan segera mereka daki saat itu, terlihat sangat kaget dan ketakutan bertemu dengan si pengemis. Bahkan, dengan menahan dongkol dan sedapat mungkin terlihat tidak marah, pemimpin mereka berkata dengan suara yang dengan sengaja dilembut-lembutkan. Sin K, kami toh tidak melanggar aturan kaum Kepang kalian, untuk apa hari siang begini Sin K yang terhormat sampai menghadang perjalanan pulang menuju kuil kami di puncak pek insan ini? Tanda tanya. Hahaha, kalian memang tidak melanggar aturan Kepang, tetapi melanggar kebenaran dan keadilan. Untuk apa kalian menculik ketujuh anak kecil itu ha? Untuk menjadi korban kesekian latihan ilmu hitam kau cu kalian yang tersesat itu. Dan itu kalian sebut tidak melanggar aturan kami? Tanda tanya. Tek uisin K, engka sungguh menghina dan selalu mau ikut campur urusan kami teklian pay. Kami sedang mencari calon murid baru yang berbakat untuk menjadi penerus kau cu kami di teklian pay. Dan kami toh tidak pernah mengganggu urusan kalian dari kaum Kepang, untuk apa engka menghadang dan memfitnah kami segala tanda tanya. Si penghadang yang ternyata adalah salah satu tokoh terkenal asal Kepang, yakni tokoh yang dikenal dengan nama Tek uisin K atau pengemi sakti tongkat kuning, terlihat tidak takut sama sekali. Bahkan dia berkata dengan suara keras. Kepang akan memecatku jika aku tidak menghalangi perbuatan hianat kalian. Siapa tidak tahu jika kau cu kalian sedang berusaha menyempurnakan Tek Tok Chianglek, tenaga dalam tinju racun putih, yang sangat berbahaya dan mujijat itu. Dan bukankah untuk itu kau cu kalian membutuhkan bantuan sari bocah berusia di bawah 10 tahun? Kalian tidak dapat mengelabui lohuhi imam-imam palsu. Bukan main terkejut dan khawatirnya si imam pemimpin rombongan peklian pay mengetahui rahasia penculikan mereka ternyata sudah diketahui tokoh Kaipang ini. Tetapi, mereka semua sadar, untuk menandingi pengemi sakti ini adalah mustahil. Pengemi sakti ini terlampau hebat bagi mereka, hanya tokoh-tokoh puncak peklian pay mereka sajalah yang mungkin akan mampu menandingi, itu pun sekedar menandingi pengemi sakti yang merupakan pentolan Kaipang ini. Karena itu, dengan kerus lunak mungkin imam pemimpin itu pun berkata, Tek Ui Sinkai, kami peklian pay toh tidak pernah menyalahi kalian kaum pengemis, mengapa engkau coba mengganggu rombongan kami ini tanda tanya. Siapapun yang bertindak durhaka dan mencederai keadilan, adalah lawan kami kaum pengemis. Apalagi kalian yang menculik anak-anak untuk dikorbankan, sungguh memuakan dan menjemukan. Tegas dan sangat menghina kalimat-kalimat Tek Ui Sinkai. Dan belakangan membuat para imam peklian penurka. Kalimat terakhir si pengemis segera diikuti dengan syutan kencang si pemimpin itu, sepertinya sebuah isyarat rahasia dan kemudian diikuti dengan perintahnya. Serang bersama, yang lain lanjutkan perjalanan. Sambil berkata demikian, si imam pemimpin sudah memberi isyarat agar bebawahannya segera menyerang Tek Ui Sinkai. Sementara itu, tujuh imam lain yang menggotong karung guni yang ternyata berisi anak kecil hasil culikan mereka, bergerak menyamping untuk melanjutkan perjalanan. Ada sekitar lima imam yang berusaha menahan dan menyerang Tek Ui Sinkai sementara delapan orang lain berjaga-jaga. Jelas mereka sedang bersiasat untuk mengakali si pengemis sakti yang berkeras untuk merebut karung guni berisi anak-anak hasil culikan itu. Tepat ketika pertempuran dimulai, mereka yang membawa karung guni akan segera masuk hutan dan langsung menuju markas. Dalam pikiran mereka, menempur si pengemis sambil menunggu bala bantuan yang sudah dikirimkan dalam isyarat khusus tadi akan mengundang tokoh Pek Lian Pei turun membantu mereka. Tetapi, sayang sekali, si pengemis sakti yang dapat menduga strategi dan siasat kaum Pek Lian Pei ini sudah bergerak dengan cepat. Hanya nampak berkebuatan sinar kuning di udara, dan tak lama kemudian, sudah bergelimpangan kelima imam Pek Lian Pei, tertotok roboh dan mengeluh seperti kehabisan tenaga. Bukan cuma itu, sedetik kemudian, sinar kuning tadi kembali berkelabat, dan tak lama kemudian kembali bertambah lima orang lainnya yang menggeletak tak berdaya. Pada saat itulah ketujuh penggotong karung guni mulai bergerak menuju hutan. Tetapi, kecepatan Tek Ui Sinkai sungguh luar biasa, dalam waktu. Sekejap, dia bergerak ke arah tujuh orang itu bersamaan dengan jemarinya melontarkan sesuatu ke arah para penggotong karung guni itu. Hasilnya segera terlihat. Ketujuh orang itu terkapar segera tanpa daya, masing-masing tertotok dan sebagaimana kawan-kawan mereka yang lain, tak satupun yang mengeluarkan darah. Mereka semua tertotok roboh di tanah tanpa berdaya. Dalam keadaan seperti itu, si imam yang menjadi pemimpin para imam Pek Lian Pei itu menjadi terkejut meski tidak kaget dengan fakta dihadapannya. Dia tahu dan paham benar siapa Tek Ui Sinkai, tetapi bahwa dalam waktu kurang dari 15 detik sekitar 17 orang Pek Lian Pei jatuh di tangan si pengemis membuatnya tertegun. Sesungguhnya melampaui dugaan dan kekhawatirannya. Ancaman kegagalan misinya sudah berada di depan mata. Karena itu, dia pun akhirnya berkata nyaris pasrah. Sinkai, sungguh-sungguh engkau bertambah hebat. Berita di luaran memang tidak keliru. Pincel Bu Sinhwosyo bagaimanapun tetap harus melaksanakan perintah kau cu, karena itu mohon maaf jika harus menyalahimu sekali ini. Setelah berkata demikian, Bu Sinhwosyo segera menerjang Tek Ui Sinkai. Sebetulnya, dia paham betul dan bahkan mengagumi. Nama besar pengemis sakti yang namanya menjulang di dunia persilatan Tionggoan. Tetapi, senang atau tidak, dia harus melaksanakan perintah kau cu-nya. Dengan sebata menyerang si pengemis, tetapi sampai tiga kali dah menyerang, tak satupun pukulan beratnya mengenai si pengemis sakti. Bahkan dengan gerakan sederhana, si pengemis sakti menghindar dan tiba-tiba dia mendengar suara jatuhnya benda berat. Ketika mengerling, dia melihat kedua kawan imamnya yang terakhir, juga sudah terkapar di tanah tak bergerak. Hal ini membuat Bu Sinhwosyo meradang, dia pun memperhebat serangannya, tapi apalacur, dengan menggerakkan sebelah lengan saja, dia pun terlempar ke belakang hampir tiga meteran. Bahkan, beberapa saat kemudian dia tidak ingat apa-apa lagi, alias pingsan. Sementara itu, si pengemis sakti setelah menjatuhkan semua imam Pek Lian Pai penculik anak, segera mendekati ketujuh imam penggotong karung guni yang sudah tertotok tak berdaya. Dengan cepat dia membuka ketujuh karung tersebut, tetapi celaka, ternyata empat dari tujuh anak dalam karung guni tersebut sudah terlebih dahulu tewas. Entah apa penyebabnya. Tersisa tiga orang anak yang masih bernafas, dua orang anak berusia delapan tahunan dan seorang lagi paling banyak berusia lima tahunan namun. Wajahnya terlihat kotor berlumpur. Mungkin karena sedang bermain lumpur ketika diculik atau entah karena sebab apa keadaannya demikian. Anak itu juga sedang pingsan, atau tepatnya tertotok pingsan, sedang kedua anak lainnya yang dua sampai tiga tahun lebih tua terlihat senang ketika akhirnya mereka dikeluarkan dari karung guni pengat itu. Keduanya terlihat senang meski masih tetap ketakutan, tetapi sekali pandang, si pengemis sakti kagum, karena keduanya nampak jardik dan tak salah lagi, berbakat bagus berlatih ilmu silat. Sungguh senang teku isin kai melihat ketiga anak kecil yang hebat-hebat dan berbakat baik itu. Setelah beberapa detik terbebaskan, sosok kedua anak itu semakin jelas di mata si pengemis sakti. Kedua anak yang hebat, bahkan anak yang pertama dengan tidak berlama-lama sudah bersegera memberi hormat kepada si pengemis sakti dan selanjutnya berkata dengan suara rendah. Paman pengemis, terima kasih banyak atas bantuan paman. Suaranya rendah namun terlihat kilatan matanya yang cerdik dan pintar dan ada sinar ketulusan di sana. Berbeda dengan anak yang satu lagi, yang juga sama datang mengucapkan terima kasih, namun sayangnya sikapnya ogah-ogahan dan sinar matanya terlihat liar dan licik. Sampai-sampai si pengemis sakti. Terkejut, karena masih kecil pun sinar liciknya sudah tercermin. Apalagi jika sudah dewasa kelak, kelihatannya karena melihat keadaan dirinya yang dekil, kumuh dan jorok maka si anak tersebut jadi ogah memberi ucapan terima kasihnya. Jadinya hanya karena ikut-ikutan ke temannya yang satu sajalah yang membuatnya datang menemui si pengemis sakti. Tapi, terhadap anak yang satunya lagi, si pengemis sakti benar-benar berkesan baik dan senang. Selain tidak jijik terhadapnya, dia pun dengan ramah dan rendah hati mendatanginya dan mengucapkan terima kasih. Ayo kita harus segera menyingkir, kawan-kawan pendepta-pendepta jahat itu akan segera dengan cepat menyusul kemari. Dan jika demikian, maka ancaman bagi kalian bertiga masih akan tetap ada Ayo. Dia pun segera memimpin ketiga anak itu berjalan pergi dengan memondong anak ketiga yang masih tetap pingsan. Sengaja pengemis sakti tidak menyadarkannya karena melihat si anak yang masih terlampau kecil, berusia lima tahunan dengan lumpur di sekujur tubuh dan keadaan sebenarnya sama sekali tak terlihat dan terlacak mata. Ajakan si pengemis sakti memang ampuh. Mendengar bahwa ketiganya masih mungkin dikejar kawanan penculik, membuat kedua anak itu jadi tanpa diperintah mengikuti. Pengemis sakti Beberapa kali ketika mereka kelelahan, segera diingatkan si pengemis bahaya para penculik menyusul mereka, maka mereka pun kembali melangkah. Syukurlah, si pengemis sengaja mengambil jalur perjalanan yang tidak biasa. Dia bukannya menjauh tetapi justru dengan berani berjalan memasuki hutan yang akan dimasuki para penculik tadinya. Dan dari jalur tak biasa itu, dia kemudian memblok secara melengkung menuju ke arah selatan. Itulah sebabnya, meski berjalan lambat, tetapi jejak mereka terhitung sulit terlacak kawanan Imam Pek Lian Pek yang datang belakangan. Setelah berjalan seharian lamanya, menjelang malam baru mereka beristirahat sambil bersiaga dengan si pengemis menyediakan makan bagi anak-anak itu. Dan besoknya, kembali mereka melanjutkan perjalanan dan demikian seterusnya sampai hari ketiga. Mereka sudah berada di luar jangkauan para Imam di Pek Insan, dan kini mulai memasuki gunung yang lain, meski masih di hutan belantara yang sesungguhnya pengemis sakti itu pun kurang paham di mana mereka berada. Tetapi dia terus berjalan guna menghindari pengejaran Imam Pek Lian Pai. Jalan-jalan yang dipilih boleh dibilang belum tersentuh manusia. Bukannya takut, tetapi melindungi tiga orang bocah kecil, bukanlah pekerjaan gampang. Bahkan, hingga saat itu si pengemis yang memang kurang tahu kebersihan, masih belum memandikan si anak ketiga, dan hanya menyediakan mereka bertiga makanan hutan selama tiga hari terakhir. Bukan hanya itu, dia pun jarang berbicara kepada anak-anak itu, kecuali berhenti istirahat, ketika mau makan dan menyuruh mereka istirahat. Selebihnya, nama, asal dan identitas lain anak-anak itu, si pengemi terus bungkam. Yang dia pentingkan adalah keselamatan mereka, soal siapa anak-anak itu, si pengemis nampak tidak terlampau memperdulikannya. Dan ketika akhirnya mereka akan beristirahat siang di hari keempat, mereka pun menemukan sebuah tempat yang cukup menarik untuk tempat istirahat mereka. Sebuah tempat di ketinggian, yang dapat melihat pemandangan ke bawah dan membuat si pengemis tahu dan sadar di mana mereka berada saat itu. HMMM, tampaknya sudah berada di wilayah kota pengci yang di bawah sana, mestinya gunung di sebelah utara sana adalah gunung Tian Chong San mencapai tempat itu, berarti selesailah tugasku, semoga mereka bertiga ini dapat bergabung di perguruanku, gumam si pengemis dalam hatinya. Dan baru saat itulah si pengemis teringat agar supaya ketiga anak yang di bawahnya dapat segera mandi dan membersihkan diri. Bahkan selanjutnya, dia mulai berkeinginan untuk menanyai ketiga anak yang di bawahnya itu. Tetapi, sebelumnya, dia menyuruh mereka bertiga untuk mandi, karena di sebelah timur tempat mereka berhenti ada sebuah sungai yang mengalir ke bawah ke arah kota pengci yang. Senang ketiga anak itu ketika disuruh mandi, dan kedua anak yang lebih tua dengan cepat bergerak menuju ke sungai mendahului. Tapi, apalacur, belum lagi mereka bertiga sampai ke pinggir sungai, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang menahan langkah ketiga anak itu. Dari mana datangnya anak-anak kecil ini? Dan, hei, luar biasa, mereka benar-benar anak-anak yang berbakat sangat bagus, suara itu terdengar peka dan keras, terutama bagi anak-anak kecil itu. Tetapi, pengemis sakti yang mendengarnya terkejut setengah mati. Dia segera sadar, ada orang berkepandayan hebat di sekitar tempat yang disangkanya aman dan indah itu. Jelas bukan tokoh Pek Lian Pei, justru lebih hebat dan lebih lihai dibandingkan pendeta-pendeta Pek Lian Pei yang hianat dan tersesat itu. Astaga, tokoh dari mana mereka ini tanda tanya. Tanyanya dalam hati sambil perlahan-lahan mendekati ketiga anak yang diselamatkannya itu. Dan lebih terkejut lagi ketika dia pada akhirnya melihat persis di tepi sungai namun di tempat yang agak tinggi, nampak duduk bersilat tiga tokoh yang sudah sangat tua. Mungkin bahkan lebih tua dari suhunya sendiri yang sudah berusia 75 tahun saat ini. Dia dapat mengenali dua dari tiga tokoh tua tersebut, dan yang mengejutkannya adalah, mereka adalah tokoh-tokoh yang nyaris jadi dongeng dunia persilatan. Tokoh-tokoh berkepandayan hebat dan sudah jadi kisah dongeng dunia persilatan karena kehebatan ilmu silat mereka serta sudah nyaris tidak pernah mereka berkecimpung di dunia kang-ong. Mereka yang duduk di ketinggian itu adalah Mohawai Ehud, Buddha Api Iblis, si tokoh tua bekas pendekta Buddha yang berlatih ilmu aliran Buddha dari India namun menyimpang. Dia belakangan mampu menyempurnakan ilmu Buddha Api Iblis, ilmu andalannya yang sangat luar biasa dan memapu membuatnya malang melintang baik di India hingga ke Tionggoan. Tiada yang tahu persis asal-usulnya dari mana, apakah dari India ataukah Tionggoan atau bahkan dari luar perbatasan. Yang pasti, dia fasi berbahasa India, Tionggoan dan bahkan beberapa bahasa di daerah barat lainnya. Kemampuan ilmunya yang legendaris membuat tokoh tua ini begitu dimalui dan diindahkan di Tionggoan dan menempati tingkat tertinggi bersama empat orang lainnya. Tokoh kedua yang duduk di ketinggian itu adalah Butehwesio, yang sama dengan Mohawai Ehud, nama aslinya juga tidak ketahuan lagi. Mereka berdua berusia nyaris sama, sudah nyaris. Mendekati 90 tahunan dan sejak puluhan tahun terakhir, selalu saling ganjal dan saling melibas. Terutama bagi Butehwesio yang memang memperoleh tugas khusus untuk mengekang Mohawai Ehud sejak kedatangan Mohawai Ehud di Tionggoan yang banyak berbuat celaka. Padahal tokoh itu selalu menyertakan simbol Buddha baik di nama julukan maupun ilmunya. Karena itu, sejak dahulu, keduanya selalu bertanding dan memang berkepandayan setanding. Hanya saja, kalau Mohawai Ehud bertubuh tinggi dan besar, maka Butehwesio sebaliknya bertubuh ringkih dan cenderung kurus dan lebih pendek dibandingkan lawannya. Tokoh terakhir adalah Bueng Hoksou Mukiat atau Sirase tanpa bayangan. Yang hebat adalah, dunia persilatan tidak tahu persis apalah tokoh ini laki-laki atau perempuan. Tapi, si pengemis sakti jadi tahu jika tokoh itu ternyata adalah seorang perempuan tua, sama rentanya dengan kedua kawannya yang duduk membentuk segitiga di tempat mereka berada. Tokoh ini terkenal susah dilacak karena memang kemampuan ginkang atau ilmu peringan tubuhnya yang luar biasa. Tokoh yang terkenal angin-anginan ini tidak dapat dianggap kaum putih tapi juga bukan kaum hitam. Dia cenderung membawa adatnya sendiri, kadang melawan kaum putih, kadang melawan kaum hitam. Tapi, dia tidak dimusui. Kaum putih karena memang tidak pernah melakukan kejahatan di daerah Tionggoan, bahkan namanya harum dan dihormati. Ketiga tokoh yang ditemukan pengemis sakti ini adalah tiga tokoh dongeng yang kabar keberadaan mereka sudah 20 atau mungkin 30 tahun terakhir tidak didengarkan lagi. Mereka masih hidup atau sudah meninggal, tak ada yang dapat mengatakannya secara jelas dan pasti. Tapi, melihat mereka bertiga dengan ciri khas mereka, membuat pengemis sakti tongkat kuning senang sekaligus berdebar-debar. Dia sadar bahwa saat itu dia bertemu dengan tiga tokoh dongeng yang dalam ilmu dan kemampuan silat yang setara dengan suhunya sendiri. Hanya suhu yang akan mampu menandingi tokoh-tokoh ini, desisnya dalam hati. Artinya, si pengemis tak memiliki keyakinan untuk menandingi tokoh-tokoh hebat yang ditemuinya secara tidak sengaja itu. Sementara itu, ketiga anak yang tadinya sudah siap untuk mandi di sungai, tertahan langkah mereka oleh suara memekakan yang dilepas Mohwe Ehud. Si tokoh tinggi besar dan berdan dan layaknya pendeta Buddha. Otomatis mereka memalingkan wajah dan dengan heran melihat ketiga tokoh besar itu sedang mengawasi mereka bertiga dengan wajah keheranan. Yang berada terdekat dengan ketiga tokoh itu adalah si anak kecil yang pandang matanya menyiratkan kenakalan dan kelicikan. Dan dia sudah memandang ketiga tokoh tua itu dengan matanya yang cerdik. Pandang matu dan gerak-geriknya memang menarik hati. Mohwe Ehud sudah langsung terpancing minat dan perhatiannya melihat gerak-gerik si anak yang dianggapnya sesuai dan cocok dengan selera bertingkahnya yang memang aneh. Hahaha, luar biasa, luar biasa, hari ini secara kebetulan ku temukan calon pewaris kemampuanku. Hahaha, anak baik, kemari engkau, sambil berkata demikian, lengannya terulur ke depan dan hebat di luar nalar dan kemampuan si anak. Tubuhnya melayang terbang ke arah Mohwe Ehud. Tiada yang bergerak, baik si pengemis maupun Bu Tehwasyo maupun si nenek Bu Enghok Hau Kiat. Mereka hanya memandang belaka kelakuan si Buda Api Iblis tanpa mengatakan sesuatu apapun. Sementara itu si Buda Api Iblis saat itu sudah bertanya kembali kepada si anak yang ditariknya tadi. Siapa nama Munek Tanda tanya? Maksudnya ingin berbicara dengan suara lembut, tetapi suaranya tetap saja pekat dan menyakitkan telinga yang mendengar. Tapi, anak yang diambilnya memang cerdik dan tabah, bukannya menjawab dia malahan memandangi si kakek dan malah balik bertanya. Dan siapa pula engkau ketanda tanya? Hahaha, luar biasa. Bukannya menjawab pertanyaanku malah engkau balik bertanya, Hehehe, baiklah anakku, namaku adalah Mohwe Ehud, ada jutaan anak yang menginginkan aku menjadi guru mereka. Nah, sekarang, sebutkan siapa namamu bocah bagus. Namaku Chietong Pengkakek. Bagus, bagus, maukah engkau menjadi muridku tanda tanya. Tapi, di mana engkau tinggal kek? Kembali Mohwe Ehud garuk-garuk kepala yang tak ada rambutnya. Mungkin kesal, dia berkata dengan suara keras. Aku bertanya, engkau mau menjadi muridku tidak? Mau kek, tapi di mana tempat tinggalmu tanda tanya. Cukup, kita bicarakan yang lainnya menyusul. Engkau duduk di sana sebentar. Chietong Pengkakek dilontarkan ke tempat yang lebih tinggi lagi dari posisi ketiga tokoh hebat itu. Tapi tidak sedikit pun dia mengeluh. Sebaliknya, di tempat itu dia melirik keadaan di bawah dan kini dia melihat betapa anak kedua, temannya yang sama-sama terculik, kini dengan Kara yang sama, sudah berada bersama si nenek kerasi terbang. Dan berapa saat kemudian, setelah mengalami proses yang sama, anak itu pun terbang menyusulnya di tempat ketinggian. Dan di bawah sana, tinggal si anak ketiga, masih terlampau kecil dan terlihat kumuh dan kotor. Maklum, selama tiga hari di bawah pelarian, dia belum sekalipun membersihkan diri juga tidak dibersihkan si pengemis. Tapi, setelah selama tiga hari penuh mengemong dan membopong si anak, pengemis sakti sudah merasa memiliki ikatan batin dengannya. Karena itu, tanpa diperintah dia sudah mendekati si anak berwajah kotor itu dan melindunginya. Tetapi, tindakannya itu tak terlepas dari pengamatan ketiga tokoh tua yang mengawasi dari tempat yang lebih tinggi. Ketika pada akhirnya tinggal anak itu yang tersisa dan kini di bawah penjagaan si pengemis, terlihat mereka bertiga tersentak kaget dan heran. Baik Butehwesio, Mohwe Ehud maupun si Rase terbang menatap si anak dengan penuh perhatian. Memang benar wajahnya belepotan bekas lumpur dan sulit melihat secara jelas parasnya yang masih bocah itu, tetapi yang tak dapat tersembunyikan adalah bentuk tubuh dan gerak gerik si bocah. Dan ini seperti menarik perhatian ketiga. Tokoh tua yang kelihatannya sama memahami bakat dan potensi si bocah. Tiba-tiba si pengemis sakti mendengar suara yang memasuki telinganya bagaikan suaranya muk namun jelas terdengar baginya. Tunggu apa lagi, bawa anak itu segera, suatu saat jika berjodoh lolap akan berusaha keras untuk menemukannya, cepatlah, tak sanggup lolap jika harus menandingi kedua tokoh hebat ini jika mereka memiliki keinginan yang sama. Menanti suara itu sirap, teku isin ke segera bergerak. Sebelumnya dia masih sempat berkata, Salam hormat kepada para ciam poe yang mulia, teku bersama cucuku harus segera berlalu. Mohon maaf. Dan kemudian tanpa berkata satu apapun juga, si pengemis sakti segera memeluk anak itu dan kemudian meloncat pergi dengan segenap kecepatannya. Ech, perlahan. Awas. Sudahlah, Amitabha Buddha. Secara bersamaan terdengar seruan yang berasal dari mulut ketiga orang hebat dan aneh itu. Dan akibatnya, pengemis sakti merasakan selarik pukulan hebat menerpanya dari arah belakang. Tetapi pada saat bersamaan, dia mendengar suara sepertinya muktadi dan sesuatu memasuki saku bajunya. Cepat berlalu, dua butir pil mustikaku hadiahkan kepadamu dan kepada bocah itu. Segera telan obat itu dan juga kepada bocah itu. Pukulan dan racun mereka semoga dapat ditahan, semoga engka selamat, terserah kepada takdir. Mendengar bisikan itu, si pengemis yang merasa serangan hawa dingin dan panas menyerangnya tiba-tiba dari dua totokan yang diterimanya, segera memasukkan ke mulut dan menelan sebutir obat yang tadi dikirim masuk ke sakunya. Dan sebutir lagi dipaksanya masuk ke bibir si bocah, semua dilakukannya sambil terus berlari tanpa memperlambat langkahnya. Dan benar saja, tak lama kemudian hawa dingin dan panas yang menyerangnya perlahan membuyar, tapi sama sekali tidak lenyap dengan sendirinya. Tapi dengan kekuatannya yang tidak lemah, dia menahan semuanya dan terus, terus dan terus berlari. Sementara itu, di pinggiran sungai tadi, ketiga tokoh aneh masih tetap duduk di tempat masing-masing. Tetapi, tiba-tiba si nenek mencelak. HMMM, jangan engkau kira aku tak tahu kalau engkau diam-diam membantu si pengemis itu ketika berlalu tadi. Tapi, totokan dan pukulan jarak jauh kami rasanya cukup mampu membuat mereka menghadap giam loong segera. Bahkan obat mujijatmu itu akan terbuang percuma. HMMM, biarlah takdir yang menentukannya, benar, tetapi sayang sekali anak kecil tadi sesungguhnya. Berbakat tidak kurang atau bahkan mungkin lebih dibandingkan kedua anak di atas. Tapi sudahlah, aku sudah menemukan pewarisku, pertemuan ini biarlah kita akhiri. Sambil berkata demikian si rase terbang tiba-tiba berkebuat pergi dan tak lama kemudian sambil membopong seorang anak dia pun berkebuat pergi. Sepeninggal si nenek tua itu, kini tinggallah dua orang kakek aneh, Mohwe Ehud dan Bu Tehwesyo yang saling berhadapan. Mohwe Ehud berkata, Rasanya tak ada lagi urusan yang dapatku kerjakan di sini, terbukti, kita berdua, masing-masing tak ada yang mampu mengalahkan rase tua yang semakin cepat saja gerakannya itu. Karenanya, jika engkau setuju, biarlah kita bertemu kembali sepuluh tahun ke depan di tempat yang sama bagaimana. Baiklah, jika kesenanganmu sudah terbang pergi, baiklah kita temukan kesenangan itu pada sepuluh tahun mendatang. Beberapa saat kemudian, Mohwe Ehud juga menyusul pergi bersama anak yang tadi mengaku bernama Cie Tongpeng. Sementara si nenek pergi bersama anak yang lain, yang bernama Kat Tian Ho. Seberlalunya mereka berdua, Bu Tehwesyo yang seluruh rambutnya sudah memutih, terlihat merenung sejenak. Dan tak lama kemudian dia pun berkata kepada dirinya sendiri. Acah, dia masih belum berjodoh denganku sekarang ini. Amitabha, berbeda dengan kedua tokoh tua tadi yang segera berlalu, Bu Tehwesyo masih bersama disampai beberapa lamanya, dan menjelang gelap baru dia berlalu. Dengan berjalan kaki, perlahan saja, tetapi anehnya, dalam waktu singkat dia sudah berada jauh di depan sana. Tetap sambil berjalan perlahan. Gunung Tian Chong San, di gunung ini berdiam seorang tokoh hebat yang tidak mau menonjolkan diri. Bahkan sangat sedikit ada insan persilatan yang mengenalnya karena memang tokoh ini nyaris tidak pernah campur tangan di tengah gaduhnya rimba persilatan. Tapi tokoh-tokoh hebat mengenalinya sebagai Bu In Sin Leong, Naga Sakti Tanpa Bayangan, atau Bu In Huwesyo atau Bu In Sian Su. Bu In Huwesyo dan belakangan menjadi Bu In Sian Su adalah nama ketika tokoh itu menjadi salah satu murid utama Xiao Lim Sie. Chiang Bun Jin Xiao Lim Sie saat ini masih terhitung cucu murid Bu In Huwesyo. Kegagalan menjalankan tugas menemukan sebuah kitab pusaka Xiao Lim Sie yang tercuri membuat nama Xiao Lim Sie tercoreng, dan Bu In Huwesyo yang gagal bertugas, memilih menanggalkan posisinya sebagai calon Chiang Bun Jin dan kemudian berkelana. Sejak itu, dia tidak pernah kembali ke Xiao Lim Sie dan belakangan namanya menjadi Bu In Sian Su. Hanya segelintir orang yang mengenalinya, mungkin dua sampai tiga orang belaka. Dan hanya mereka yang tahu kemampuan dan kehebatan ilmu silat Bu In Sian Su yang kemudian mereka panggil Bu In Sin Leong. Tetapi, ketujuh murid Bu In Sin Leong adalah tokoh-tokoh yang sangat cemerlang di rimba persilatan. Bukan hanya karena mereka tampil sebagai tokoh-tokoh pembela kebenaran, tetapi karena mereka semua memiliki kemampuan ilmu silat yang jarang dijumpai di rimba persilatan. Salah satu yang terkenal adalah Tek Ui Sin Kai yang memilih bergabung dengan Kai Pang dan menjadi salah satu pemimpin yang sangat dihormati di kalangan Kai Pang. Kemampuannya konon setara dengan Kai Pang Pang Chu saat ini, atau bahkan mungkin lebih. Dan bahkan Pang Chu Kai Pang sendiri diketahui sangat hormat dan mengindahkan Tek Ui Sin Kai ini. Tetapi, meski murid-murid Bu In Sin Leong berkelana di rimba persilatan, tak ada seorang pun yang memberi tahu nama perguruan mereka. Baru pada sekitar 10 tahun terakhir muncul nama perguruan Tian Chong Pei, mengambil nama gunung di mana perguruan itu berada. Dan yang menjadi pemimpinnya adalah murid terakhir Bu In Sin Leong yang bernama Hoan Tian Chiu, tangan membalik langit. Chu Ying Lun kisah berdirinya Tian Chong Pei adalah dari kenyataan betapa warisan ilmu Bu In Sin Leong ternyata terpecah-pecah ke beberapa perguruan. Ada yang bergabung ke Kai Pang, ada yang bergabung dengan Kun Lun Pei dan sisanya berdiri sendiri. Adalah Chu Ying Lun yang berinisiatif mendirikan Tian Chong Pei, tentu saja atas persetujuan dari semua suhengnya. Tapi meskipun demikian, sejak didirikannya Tian Chong Pei, Bu In Sin Leong yang telah lama mengundurkan diri, memilih bertapa dan tidak pernah lagi menunjukkan dirinya kepada siapapun. Termasuk kepada nyaris semua murid-muridnya. Tetapi, dia tidak menyatakan penolakan atas inisiatif Chu Ying Lun sejak pengunduran dirinya, tempat di mana Bu In Sin Leong bertapa sangat dirahasiakan, dan hanya murid-muridnya saja yang tahu dia berada di mana. Di luar mereka, tak ada lagi yang tahu, siapapun. Murid yang mengirimkan makanan pun tidak tahu jika yang dilayaninya adalah suhu dari pangcu mereka. Yang pasti, tempat itu menjadi tempat terlarang bagi semua murid Tian Chong Pei yang juga berjumlah tidaklah banyak. Sampai saat itu, murid-murid Tian Chong Pei hanya berjumlah lebih kurang 60 orang dan berasal dari sekitar gunung Tian Chong Pei. Pada siang itu, Chu Ying Lun, Seng Pang Cu, sedang berkenan melatih lima orang murid utamanya. Kelima orang inilah yang kemudian bertindak sebagai pelatih bagi seluruh anak murid Tian Chong Pei lainnya yang berjumlah 50 orang lebih. Selama 10 tahun terakhir, Tian Chong Pei tumbuh menjadi perguruan yang punya nama lumayan bagus di dunia persilatan. Terutama karena memang ditunjang nama besar tujuh saudara seperguruan, selain karena Chu Ying Lun sendiri memang memiliki ilmu silat. Yang sangat lihai. Mungkin tidak kalah dibandingkan dengan Toa Suhengnya yang sudah lama merantau dan angkat nama lebih dahulu. Bangunan-bangunan Tian Chong Pei sendiri sudah berjumlah beberapa buah, dan sana keluarga para anggotanya bertempat di bagian belakang sebelah kanan dari markas Tian Chong Pei. Ada lima bangunan utama Tian Chong Pei. Satu adalah markas besar, satu difungsikan sebagai ruang khusus menampung tamu. Ada satu lagi ruangan khusus berlatih silat, dan dua bangunan besar lainnya sebagai tempat tinggal para murid yang memilih tinggal di markas Tian Chong Pei. Ada beberapa ruangan atau bangunan yang lebih kecil lagi dengan fungsi-fungsi khusus. Tetapi nyaris semua aktivitas Tian Chong Pei ada di ruangan utama, karena juga di sana Pangcu tinggal dan semua pusaka serta lambang perguruan berada. Pagi itu, Chu Ying Lun sedang bertindak memberi pengajaran dan pelatihan kepada lima orang murid kepalanya. Dan sekali pandang saja, dapat diketahui jika lima murid kepala Seng Pangcu memang sudah memiliki kemampuan yang tidak rendah. Pukulan yang menduru, langkah yang ringan dan gesit, kekokohan besi, kuda-kuda, serta tenaga dalam yang cukup mahir. Diam-diam Chu Ying Lun mengagumi kemajuan murid-muridnya yang rata-rata berusia. Sudah di atas 30 tahunan dan sudah belajar sekitar 10 tahunan darinya. Kekaguman yang wajar, karena perguruan berusia muda ini sudah berhasil menanam pengaruhnya yang sangat kuat di sekitar Tian Chong San. Menyaris tiada lagi penjahat yang berani beroperasi di sekitar gunung Tian Chong San, dan membuat para penduduk dengan suka cita hidup bersama dengan perguruan yang memberi mereka rasa aman. Sedang Chu Ying Lun sibuk menilik murid-muridnya, tiba-tiba sesosok tubuh menyelinap dan masuk ke tempat latihannya dengan sangat cepat. Dan ketika akhirnya berada di lokasi itu, dia hanya sempat bersuara. Sute, aku, aku. Dan setelah itu, orang yang datang itu pun tersungkur dengan wajah keruh. Tetapi melihat kedatangan orang yang memanggilnya Sute itu, Chu Ying Lun tersentak kaget. Karena sudah barang tentu dia mengenali siapa tokoh yang menyelingap masuk dan kemudian menyapanya. Karena itu, dia pun berseru. Sam Suheng, mengapa tanda tanya? Kagetnya bukan terkira ketika dia mendapati Sam Suhengnya yang adalah Tegui Sinkai ternyata terluka hebat. Dan di pondongannya, ada satu bocah berusia sekitar lima tahun yang juga sedang dalam keadaan mengenaskan. Kotor tak terawat, penuh lumpur dan bau yang menyengat dari tubuhnya. Ying Lun tak dapat berkata dan bertanya karena menemukan Sam Suhengnya menderita luka dalam cukup parah. Beracun pula. Kesadaran sudah hilang dan Iwakangnya sulit disatukan. Untungnya, keadaan tubuh Suhengnya yang lain baik-baik saja dan Iwakangnya belum membuyar dan tidaklah punah. Tapi, kondisi Suhengnya jelas sangat berbahaya. Astaga, hanya Suheng yang mampu menangani Suheng, Desi Shing Lun yang kemudian bekerja cepat, menotok sana dan sini untuk kemudian mendapati, ada satu kekuatan lain yang membuat Suhengnya dapat terus bertahan dengan keadaannya itu. Melihat kenyataan itu, Ling Yun akhirnya pasrah dan segera membuat keputusan cepat. Panggil Lang Tiang Cheng Xin He. Beberapa muridnya dengan cepat berlalu dan dalam waktu yang tidak cukup lama sudah kembali datang dengan seorang tua berwajah cerah yang dengan cepat menemui Cu Yong Lin. Pang Cu, ada perintah apakah gerangan tanda tanya tapi, matanya cepat melirik dan melihat teku isinkai yang rebah tak berdaya. Ang Xin He, anak ini ku serahkan kepadamu merawatnya. Kelihatannya dia terluka, tetapi ku yakin Ang Xin He akan dapat menanganinya aku harus segera menangani Suhengku ini. Keadaannya sangat berbahaya. Baik, baik Pang Cu, Lohu akan menangani anak ini, segera berkata Ang Xin He dan dan tak lama kemudian dia pun sibuk menguruti dan memeriksa keadaan si bocah cilik itu. Astaga Pang Cu, kelihatannya anak ini sudah tiga hari lebih tidak makan dan minum. Kondisi fisiknya sungguh menyedihkan. Benar Ang Xin He, Sam Suheng ini kelihatannya berlari terus selama tiga hari untuk dapat mencapai gunung kita ini. Sebelumnya, kelihatannya Sam Suheng bertempur dan menderita lukanya ini, tapi, entah mengapa daya tahan mereka cukup tangguh dan fisik mereka tak terganggu. Benar Pang Cu, kelihatannya ada sebuah pil mujijat yang mereka telan. Dan ini sangat menguntungkan kondisi tubuh mereka. Baiklah Ang Xin He, aku akan mencoba menangani Sam Suheng, bocah itu ku titipkan kepadamu. Biarlah engkau yang memelihara dan mengurusnya untuk sementara. Entah apa maksud Suheng membawanya kemari. Kembali Ang Xin He yang sudah tua renta itu bekerja. Tapi kini, setelah memeriksa sekali lagi, dia terdiam. Dan kembali kedua tangannya bekerja, mengusap sekujur tubuh dan kemudian terdiam kembali. Sampai akhirnya dia pun terlihat keheranan dan kemudian berkata atau menggumam. Pantas! Pantas! Sejak ditangani Cu Ling Yun, Teg Ui Sinkai menghilang, tetapi Cu Ling Yun sendiri tetap mengerjakan pekerjaan seperti biasa. Bahkan dia pernah mengunjungi Ang Xin He menanyakan keadaan si bocah. Tetapi, melihat keadaan si bocah, Ling Yun tidak berkesan apapun. Karena si bocah wajahnya sudah cenderung keungguan dan entah bagaimana keadaan tubuhnya menjadi kurang wajar. Lengan kirinya kadang lebih pendek dari lengan kanannya, tetapi sebulan ke depan, bisa berubah sebaliknya. Dan yang aneh, ketika menangani di bulan-bulan awal, Ang Xin He menemukan kenyataan betapa kondisi tubuh si bocah sangat panas menyengat, Tetapi si bocah justru merasa kedinginan dan menggigil sepanjang malam. Kejadian seperti itu berlangsung semalaman penuh, dan keesokan paginya Ang Xin He kaget karena keadaannya sudah normal kembali. Seperti tidak ada kejadian berbahaya yang terjadi, meski perubahan fisik si bocah terlihat. Selain itu, yang membuat Ang Xin He terharu adalah, si bocah kelihatannya tidak dapat mengingat lagi siapa dirinya. Ketika ditanya siapa namanya, si bocah tak dapat menjawab dan hanya memandang Ang Xin He dengan wajah bingung. Sadarlah Ang Xin He jika ingatan anak itu pun kelihatannya agak terkendala. Tetapi, tidak berarti si bocah menjadi hilang ingatan atau gila. Anak itu tetap normal dalam kesakitannya itu. Dan karena itu, sejak saat itu, Ang Xin He memanggilnya dengan sebutan Ko Aiji, anak yang aneh, dan lama-kelamaan, itulah nama panggilan si bocah. Apalagi, karena si bocah sendiri seperti merasa senang dengan panggilan itu. Apa gerangan yang terjadi dengan anak ini, pikir Ang Xin He kebingungan. Menganalisis semua yang dialami Ko Aiji Ye. Karena meski dia sudah mampu menemukan sumber penyakit si bocah, yakni dua buah sumber tenaga berlawanan yang entah bagaimana masuk ke tubuh bocah itu, tetapi macam-macam obat. Yang dimasukkannya lenyap tanpa sedikitpun khasiat. Dan keadaan itu berlangsung terus-menerus sampai selama setahun. Tak terasa setahun pun berlalu. Selama waktu itu Tek Ui Sinkai, si pengemi sakti tetap tak pernah menampakkan batang hidungnya lagi. Sementara anak yang dibawahnya dan kemudian diasuh dan diobati oleh Ang Xin He keadaannya tetap sama. Betapapun Ang Xin He berusaha menangani dan mengobati si bocah, dia tak mampu menghindarkan perubahan warna wajah si bocah yang kini berubah menjadi keungguan. Racun yang menyusup masuk ke tubuh si bocah, memang tidak merengut nyawanya, tetapi dapat tertahan oleh pil mujijat yang ditelannya. Selain itu, si bocah terus saja sebulan sekali merasa kepanasan dan kedinginan secara bersamaan. Dia merasa sangat kedinginan tetapi lengan dan kakinya justru panas membara. Atau sebulan berikutnya, dia merasa sangat kepanasan tetapi lengan dan kakinya justru dingin bagaikan estip puncak gunung tinggi. Memasuki tahun kedua, keadaan si bocah mulai memburuk. Jika sebelumnya panas dan dingin hanya berlangsung selama semalam, kini menjadi sehari dan semalam penuh. Si bocah merintih-rintih jika masa itu datang. Tetapi Ang Xin He tetap tak mampu berbuat apa-apa. Dan dengan terpaksa membiarkan. Ko EJ menderita selama masa mengamuknya penyakit itu. Tetapi semakin lama dia semakin menyayangi anak itu, bahkan mulai mengajar anak itu mengenali huruf-huruf. Dan dia kembali menemukan sesuatu yang hebat dan luar biasa, yakni pelajaran sesulit apapun itu dapat dilahap dengan sangat mudah oleh si bocah. Setahun saja, dia mulai menemukan kesenangan baru dalam membaca, membaca dan terus membaca. Apalagi ketika pelajaran sastra juga mulai diberikan Ang Xin He yang ternyata juga menguasai sastra secara sangat baik. Maka ditemukanlah kesenangan baru oleh si bocah yang dipanggil Ko EJ itu. Bukan cuma itu, dan ini yang membuat Ang Xin He terkejut. Si bocah dapat belajar dan mengingat dalam waktu sangat cepat dan singkat. Dia jari huruf sansekerta dan aksara India, dia dapat dengan cepat mengingat dan menghafalkannya. Sampai Ang Xin He geleng-geleng kepala tak mengerti. Semakin kaget, karena kemudian, seluruh buku milik Ang Xin He sekarang mulai dilahap oleh si bocah perlahan-lahan. Hanya beberapa buku yang sangat rahasia dan pribadi saja yang tak diizankannya dibaca oleh si bocah. Tetapi, selama dua tahun bersama dengan si bocah, semakin terasa betapa Ang Xin He mengasihi dan menyayang bocah malang itu. Penyakitnya boleh bertambah parah, tetapi semangat belajar tulisan-tulisan kuno sekalipun, dengan cepat ditelan dan dilahapnya. Tak ada lagi buku Ang Xin He yang tidak dibacanya, termasuk buku-buku rahasia pengobatan yang anehnya juga dilahap begitu saja oleh si bocah. Ang Xin He yang semakin mengasihi si bocah, terus berusaha dan mencoba mencari rahasia penyembuhannya. Suatu saat dia mencoba beberapa formula dan pil mujijat miliknya yang diracik langsung secara seksama. Tetapi, anehnya, semua pil mujijat itu masuk tanpa pengaruh berarti. Bahkan ketika usia si bocah mulai sudah masuk tahun ke-7, penderitaannya justru menjadi semakin panjang. Bukan hanya memanjang menjadi dua hari pukul 2 malam penderitaannya, bahkan bersamaan radias 1 meter dari tubuh si bocah, terasa panas dan sangat menyengat. Dan kemudian berubah menjadi dingin yang sangat membekukan. Tetapi meskipun demikian, si bocah tetap saja menggigil kedinginan saat hawa tubuhnya memancarkan panas. Dan merasa kepanasan ketika tubuhnya memancarkan dingin yang membekukan. Hal ini membuat Ang Sins He kebingungan dan tak tahu lagi harus berbuat apa. Bersamaan dengan itu, tak ada lagi bacaan yang tersedia yang belum dibaca si bocah. Semua buku di ruangan Ang Sins He Ludes dibaca dan dipahaminya. Bahkan, ketika Ang Sins He menguji pengetahuan pengobatan secara teori dengan si bocah, Ang Sins He geleng-geleng kepala, karena isi bukunya sudah berpindah ke kepala si bocah. Jika dia sendiri masih harus membuka buku untuk memahami beberapa detail, sebaliknya bagi si bocah, dia mampu menyebutkannya secara tepat tanpa salah sedikitpun. Dia ini sesungguhnya adalah bocah ajaib, tapi apa sesungguhnya yang terjadi dengan dirinya ini desis Ang Sins He tak berdaya. Meski keadaan fisiknya agak berubah aneh, kaki kiri dan tangan kiri sedikit lebih pendek disbanding kaki dan tangan kanan, tetapi si bocah tetap saja bersemangat. Setelah bacaannya habis, dia pun mulai tak berutah berada dalam ruangan. Awalnya dia berjalan-jalan biasa saja melihat-lihat keadaan sekitarnya, tetapi lama-kelamaan menjadi bosan sendiri. Tetapi, ketika suatu saat dia memergoki Chuling Yun memberikan latihan kepada lima murid kepalanya, sejak saat itu Ko Aiji mulai merasa tertarik untuk berlatih ilmu silat. Kebetulan mulai saat itu, Ko Aiji juga kehilangan hak sebagai bocah dan mulai diminta Chuling Yun untuk ikut bekerja. Jadilah sejak berusia tujuh tahun Ko Aiji yang kadang terlihat tangkas dan kadang terlihat loyo, mulai bertugas menyediakan atau tepatnya mengantarkan makanan kepada khusus lima murid. Kepala dan Chuling Yun sekeluarga sendiri. Pada waktu itu, Chuling Yun sendiri sudah berusia 49 tahunan dan sebentar lagi menjadi 50 tahunan. Dia memiliki seorang istri dan tiga orang anak, Chuling Yun adalah anak gadisnya yang kini berusia 25 tahun dan sudah bersuami. Justru Chuling Yun ini yang menjadi tokoh terhebat kedua setelah Chuling Yun, karena sempat merasakan didikan sucowinya sendiri. Anak kedua adalah Chuling Yun yang sudah berusia 20 tahun dan sedang gagah-gagahnya, juga sedang sangat giat memperdalam ilmunya. Dan ketiga adalah Chuling Yun yang sudah berusia 14 tahun, sudah menjelang remaja. Sebagai pelayan di rumah Pangcu, Ko Aiji memperoleh akses memasuki rumah atau ruangan besar atau ruangan utama. Karena Chuling Yun seng Pangcu hanya sesekali melatih murid kepalanya, maka yang sering disaksikan Ko Aiji justru adalah Chuling Yun yang memilih mengajar anak-anak. Ada sekitar 8 anak yang dididik oleh YUHWI, dan mereka rata-rata adalah putra atau putri dari para murid Rian Chong Pei. Begitupun, karena gerakan mereka rata-rata adalah gerakan dasar, maka perlahan namun pasti justru Ko Aiji mencontoh dan meniru gerakan-gerakan mereka. Tetapi, dengan segera dia menjadi bosan. Karena penjelasan atas posisi besi dan kuda-kuda sudah sering diuraikan YUHWI, sehingga mudah saja Ko Aiji melatih dirinya. Tanpa diketahui siapapun, Ko Aiji sering melatih dalam kamarnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk YUHWI. Pendeknya, jika penyakitnya tidak kambuh, maka Ko Aiji akan berlatih, berlatih dan berlatih. Apalagi karena buku-buku yang tersedia sudah habis dipindahkannya ke isi kepalanya. Tetapi, dia akan berlatih keras jika baru saja menyadap latihan lima murid kepala yang langsung dipimpin oleh Chuling Yun. Tak bisa dari siapapun, termasuk bisa dari Ko Aiji sendiri, jika kemajuannya justru jauh melampaui murid-murid YUHWI yang rata-rata berusia 10 tahunan itu. Dia sudah mampu memainkan beberapa jurus andalan secara sepotong-sepotong yang dilatihkan Chuling Yun kepada murid-murid kepalanya. Untuk ilmu dasar Tian Chong Pei, yakni ilmu silat tinju Capwe Lohon Chong dan pukulan San Chim Tui Chou, dengan tangan mendorong perahu, sudah dikuasainya dengan baik. Hanya kurang di tenaga pukulan belaka. Bahkan, sebagian dari ilmu andalan Tian Chong Pei, yakni Sin Sian Siang Jiao Chiang Hoat atau ilmu pukulan sepasang cakar dewa sakti dan Liu Sukian Hoat ilmu silat pohon liu dapat dikuasainya sebagian besarnya. Padahal dia hanya meniru-niru dan mendasarkan atas penjelasan sepotong yang dicuri dengarnya dari YUHWI dan dari Chuling Yun. Kemampuannya itu rasanya akan terus berkembang seandainya dia tidak ketahuan memiliki ilmu-ilmu tersebut. Sebagai mana diketahui, Ko Aiji Yee, demikian bocah itu dikenal, sama sekali bukanlah murid perguruan Tian Chong Pei. Dia hanyalah bocah temuan Sam Su Heng dari Pang Chuling Yun dan kemudian dimintakan Ang Sin Sih untuk dipelihara. Apalagi, karena latar belakang dan jati diri Ko Aiji memang tak ada seorang pun yang tahu. Jangankan mereka, bahkan Ang Sin Sih sendiri pun tidak tahu. Dan anak itu, juga tidak tahu nama dan jati dirinya. Karena itu, bocah itu akhirnya dititipkan kepada Ang Sin Sih dan menjadi anak peliharaannya dan dibesarkan di Tian Chong Pei. Sore itu, Ko Aiji dimintai pertolongan Ang Sin Sih untuk mengambilkan sejenis daun obat yang tumbuh di hutan belakang markas Tian Chong Pei. Dekat ke hutan bagian belakang memang terdapat kebun obat yang dikelola Hang Sin Sih dan akhir-akhir ini dengan bantuan Ko Aiji. Namun sebelum mencapai kebun obat tersebut, ada jarak sekitar 100 meter lebih di mana area itu sering menjadi tempat bermain anak-anak. Kebetulan sore hari itu ada kurang lebih 5 anak-anak yang sedang bermain-main, bersama mereka terlihat anak Cu Ye UHWI yang sudah berusia 6 tahun bernama Hong Yan. Meski cucu Pang Cu, tetapi, anak ini terhitung tahu diri dan sangat berpengertian. Ketika Ko Aiji Ye lewat, anak-anak mengerjainya dan berteriak. Anak-anak pendek sebelah. Dan adalah Hong Yan yang membelah dan menyabar-nyabarkan Ko Aiji. Bahkan dia pun sempat berkata, Sudahlah Ko Aiji, lanjutkan tugasmu, jangan hiraukan mereka. Tetapi 4 orang anak lainnya terus-menerus berteriak-teriak dengan kenakalan khas anak-anak untuk mengerjai Ko Aiji. Ko Aiji yang berkesan baik dengan Hong Yan hanya mengangguk kepada anak itu dan kemudian bergegas menuju ke kebun obat. Cepat-cepat mengambil obat yang dimaksud dan kemudian pulang kembali untuk menemui Ang Sin Se. Tetapi, apalah cur, di tengah jalan dia bukan hanya diteriaki, tapi juga dihadang jalannya oleh 4 anak kecil lainnya. Bukan berteriak-teriak menghina tapi kini menghadang jalan pulangnya itu. Bahkan mereka berempat meski coba dihalangi Hong Yan, terus-menerus berusaha menjangkau dan menyentuh tubuh Ko Aiji. Memang bukan untuk memukul, tetapi untuk mengejek dan mempermainkan anak aneh itu yang mendatangkan rasa ingin tahu mereka. Ko Aiji yang terbiasa sendiri dan tanpa kawan, memang terkesan kaku. Tapi, dia tahu jika saat itu sedang dikerjai dan dihinakan 4 anak yang rata-rata lebih besar tubuhnya daripada tubuh sendiri. Karena itu, dia pun berkata, Para kakak yang baik, izinkan aku lewat. Hohoho, akhirnya bicara juga si anak aneh, boleh, lewatlah. Tapi sambil merangkak ya lewatnya, sahut si anak yang paling besar. Pecah tawa kawan-kawannya yang lain mendengar perintah itu. Tapi Ko Aiji tetap tenang dan tidak mengatakan satu katapun. Hanya, dia tidak bergerak untuk mengikuti perintah merangkak si anak terbesar itu. Merangkak, merangkak, ayo merangkak. Tiga anak yang lain berteriak-teriak memberinya semangat untuk merangkak. Tapi, Ko Aiji yang masih kecil tidak merasa tertekan dan tetap berusaha mencari jalan maju. Tapi karena selalu dihalangi si anak yang besar, Ko Aiji kemudian berkata, Benarkah engkau tidak akan membiarkan kelewatan datanya? Merangkak, kata si anak dengan gusar. Ko Aiji memandang anak tersebut. Dan dalam herannya, si anak yang besar itu menjadi kecut hatinya akibat tajamnya pandang matu Ko Aiji. Tapi dia tetap tidak beranjak dan menghalangi jalannya Ko Aiji. Ketika Ko Aiji melangkah, kembali tubuhnya bergerak menghalangi. Dan pada saat itu, Ko Aiji memutuskan mencari jalan bagi dirinya dengan berusaha menyingkirkan si anak besar. Dengan gerakan dasar dalam ilmu yang cukup dikuasainya gerakan dasarnya yaitu San Chim Tui Chou, dengan tangan mendorong perahu, dia memegang lengan si anak dengan cepat. Dan kemudian, tiba-tiba dia melangkah ke samping dengan gerakan cepat dan menyentak si anak hingga tersungkur ke depan. Meski kalah tenaga, tetapi posisi dan pemanfaatan tenaga lawan boleh dibilang sangat tepat. Ha, bukankah itu San Chim Tui Chou, dengan lengan mendorong perahu, ilmu dasar Tian Chong Pei tanda tanya desis Kong Yan terkejut. Tidak habis keterkejutannya ketika tiba-tiba ketiga anak lain menyerang tetapi tak satupun yang mampu mengenai tubuh Ko Aiji. Ji. Hal ini sungguh membuat semua anak-anak itu termasuk Hong Yan kaget setengah mati. Mereka menyangka Ko Aiji akan dengan mudah mereka jatuhkan dan permainkan. Tetapi kini, mereka melihat betapa dalam ilmu dasar Tian Chong Pei, mereka ternyata kalah gesit dan semua serangan mereka mudah dibaca oleh si anak aneh itu. Mereka masih terkejut ketika tiba-tiba lengan kecil Ko Aiji menyelinap dan kemudian menampar dua kali wajah si anak yang paling besar. Dan kemudian, Ko Aiji melangkah pergi dengan cepat diiringi keheranan anak-anak itu yang tak ada habisnya. Sudah barang tentu tidak diberitahu Ko Aiji pertarungannya tadi kepada Ang Sinshe. Tetapi malamnya, muncul Cu Ye UHWI menjumpai Ang Sinshe serta sekaligus juga Ko Aiji. Tentunya Ang Sinshe menyambut hormat. Mari, mari masuk. Mohon maaf jika ruangan ku tak teratur karena terus mengerjakan meramu obat-obatan Hong Hu Jin. Ang Sinshe, ada sesuatu yang ingin ku tanyakan kepada Ko Aiji, tetapi engkau sebaiknya ikut mendengarkan percakapanku dengan anak itu. Aceh, adakah sesuatu yang buruk dilakukan anak itu tanda tanya? Entahlah Ang Sinshe, tetapi kita lihat nanti sajalah. Setelah berkata begitu, Cu Ye UHWI kemudian melihat masuknya Ko Aiji, si anak kurus agak penyakitan namun yang matanya bersinar tajam. Ko Aiji, bagaimana keadaanmu tanda tanya? Tanya Ye UHWI. Ko Aiji yang kaget melihat kehadiran Cu Ye UHWI sudah dengan cepat berkata dengan menjawab pertanyaan itu. Baik-baik, baik-baik saja, dan Ko Aiji mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Hong Hu Jin malam hari ini, jawaban yang sederhana, polos, santun namun sekaligus tegas. Ko Aiji, jawablah dengan sejujur-jujurnya, dari mana gerangan engkau mempelajari semua ilmu-ilmu dasar yang engkau gunakan tadi siang dalam perjalanan kembali dari kebun obat itu. Tanda tanya. Ko Aiji kaget, tetapi tidak menjadi gugup. Justru yang gugup adalah Ang Sinshe mendengar Ko Aiji mampu bersilat. Maafkan aku Hong Hu Jin, aku melihat-lihat dan mendengar belaka penjelasan Kong Hu Jin jika memberi latihan kepada mereka, berkata Ko Aiji dengan wajahnya yang polos dan nada tidak bersalah. Apa? Benarkah engkau hanya menyadap ketika sekilas melihat mereka berlatih dan kemampuanmu kini bahkan melampaui mereka semua tanda tanya? Dengan wajah polos teranpa rasa bersalah Ko Aiji menjawab. Memang begitu Hong Hu Jin, setelah pulang ke kamar, aku berlatih menurut penjelasan Hong Hu Jin itu.